Karena kita menemukan jadi... Bertempat di SMA N1 Pamekasan, Wakil Bupati Pamekasan Rojai melantik 9 pramuka penegak yang ditetapkan menjadi pramuka Garuda pada Rabu pagi. 9 penegak pramuka yang dilantik ini resmi menjadi pramuka golongan tingkatan tertinggi setelah dikukuhkan oleh Wakil Bupati Pamekasan Rojai yang sekaligus sebagai Ketua Kuartir Jabang Pamekasan. Dalam pelantikan itu menerapkan protokol kesehatan dengan pengejakan suhu dan memakai masker untuk menjaga penyebaran COVID-19 yang saat ini masih berlangsung. Wakil Bupati Pamekasan Rojai mengatakan pramuka Garuda ini merupakan pramuka andalan yang telah dipilih melalui seleksi yang cukup lama oleh para pembina dari Kuartir Jabang Kabupaten Pamekasan. Wakil Bupati Pamekasan Rojai berpesan kepada pramuka Garuda ini untuk menjadi individu hebat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Mantan Kepala Desa Bujur Barat itu berharap kepada generasi muda untuk menciptakan perubahan yang besar. Yang sesungguhnya, penegak Garuda ini menjadi pramuka andalan, pramuka pilihan yang telah diseleksi cukup lama oleh para pembina, pendamping dari Kuartir Jabang Kabupaten Pamekasan. Pesan saya kepada adik-adik yang barusan telah dikubuhkan dan juga yang ikut menyaksikan dan hadir pada hari ini. Tetaplah menjadi generasi yang hebat yang bisa diandalkan oleh agama, bangsa, dan negara. Siap? Siap. Terima kasih. Pamekasan hari ini membutuhkan jiwa-jiwa yang seperti kajian ini. Jiwa-jiwa yang bisa mendongkrak, yang bisa menciptakan perubahan. Tidak hanya pada perubahan lingkungan keluarga, tapi juga perubahan yang lebih besar, yaitu nosa dan bangsa. Sungguh, upaya yang dilakukan oleh Kuartir Jabang Kabupaten Pamekasan dan seluruh jajaran, ingin ada generasi yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan kita. Estafet perjalanan hidup pada generasi kita. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Model seperti ini yang bisa kita lakukan. Jadi, apa yang kita lakukan pada hari ini bukan hanya bersifat seremonial, bukan hanya bersifat formalistis, tetapi juga ini sesungguhnya nak awal mula, kita memulai kehidupan yang lebih besar, kehidupan yang panjang, yang berliku. Lebih lanjut, Wabu Prajai menyampaikan Kuartir Jabang Pamekasan menginginkan nantinya ada generasi yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinannya. Muhammad Hasan, JTV